Intro Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Saat ini kita akan sama-sama belajar sebuah ungkapan praise yang namanya adalah Yadah Nah, arti dari Yadah ini adalah tangan yang diangkat kepada Tuhan Memang ada tujuh ungkapan praise atau tujuh nama dari pujian itu seperti Yadah, Tehila, Barak, Halal, Taudah, Zama, dan Zabak Tetapi untuk pertama kalinya kata praise atau nama praise itu muncul diwakili oleh Yadah Oleh karena itu bagi saya kata Yadah ini adalah bentuk pertama ekspresi dari praise sedangkan yang selanjutnya adalah pengembangannya Kata Yadah, kalau Bapak Ibu tahu ini lahir dari mulut seorang yang mengalami duka dalam kehidupan pernikahannya Sampai suatu ketika wanita ini mampu bersyukur kepada Tuhan dan dia Yadah kepada Tuhan Nah, gimana ceritanya? Kalau saya boleh mulai, saya akan ceritakan dimulai dari suatu ketika ada seorang pemuda yang mengembara meninggalkan kampung halamannya untuk pergi ke tempat pamannya Di kediaman pamannya, sang pemuda ini bertemu dengan seorang wanita dan dia jatuh cinta pada pandangan pertamanya Wanita itu adalah anak perempuan dari pamannya Dan pemuda ini sangat besar cintanya kepada wanita ini dan Ria rela bekerja keras pada pamannya Tujuh tahun untuk dapat memperistri perempuan itu Nah, karena begitu besar gelora cintanya pada kakasihnya Sehingga kerja keras tujuh tahun pun itu serasa beberapa hari saja Bapak Ibu Saudara pasti sudah tahu ceritanya kan? Ya, memang benar ini adalah cerita tentang Yaakub dan Rahel Rahel memiliki seorang kakak yang bernama Leah Tetapi Leah ini tidak berserimatannya sedangkan Rahel memang layak mendapatkan perhatian dan cinta dari Yaakub Karena Rahel ini elok sikapnya dan cantik parasnya Singkat ceritanya, ternyata Laban mektua Yaakub itu menukar Rahel dengan Leah di hari pernikahan Sehingga demi cintanya kepada Rahel, Yaakub rela bekerja tujuh tahun lagi untuk mendapatkan Rahel Nah, akhirnya Yaakub memiliki dua istri yaitu Leah dan Rahel Tetapi Yaakub itu lebih cinta kepada Rahel daripada Leah, Bapak Ibu Saudara Nah, mungkin kita yang suka dengan film True Love Story Akan protes kepada Tuhan Dan mungkin waktu membaca kisah cinta ini Mungkin kita punya pemikiran bahwa kenapa cinta sejati Yaakub dan Rahel dipermainkan oleh nasib Mungkin kita punya pemikiran bahwa kok Tuhan tidak adil sih sama Yaakub dan Rahel Bahkan mungkin Rahel, kita juga tahu bahwa Rahel itu ditutup kandungannya Sempat ditutup kandungannya saat Tuhan melihat Yaakub itu kurang mencintai Leah Bahkan kita juga tahu bahwa Rahel itu duluan meninggal dan kuburannya tidak bertambingan dengan kuburan suaminya kelak Mungkin itu sesuatu yang menyedihkan Kalau seandainya mungkin film ini atau kisah ini difilmkan Pasti banyak orang yang akan pro kepada Rahel Karena mungkin sedih waktu Rahel meninggal dan melahirkan anak yang keduanya Dan kemudian dia dikuburkan dan akhirnya Yaakub dan rombongan itu harus menanjutkan perjalanan kembali ke kampung halamannya Nah mungkin banyak Bapak Ibu Sarah berpikiran bahwa ah Tuhan kenapa bahkan matinya pun tidak bisa bergampingan Nah kalau kita mau lihat cerita ini Ternyata ada hal yang terlewat yang mungkin kita tidak melihatnya secara detail Nah Bapak Ibu Sarah sampai suatu ketika saya mulai melihat sebuah pegumulan dari Leah Leah ini selalu ada air mata di dalam hidupnya Dulu sebelum menikah dikatakan matanya tidak berseri Adiknya jauh lebih cantik dan menawan dibanding dirinya Saya percaya orang-orang di sekitarnya pun lebih memujat dan menyukai Rahel ketimbang Leah Nah ada perasaan minder dan rendah diri di dalam diri Leah pastinya Karena dia dibanding-bandingkan dengan adiknya yang lebih cantik dan rupawan daripada dia Bapak Ibu Sarah kita juga tahu bahwa Leah ini dimadu hanya tujuh hari setelah menikah Dan dalam kehidupan pernikahannya Leah menemukan kenyataan Suaminya itu lebih sayang kepada Rahel Leah adalah saksi mata melihat suaminya rela membanding tulang selama tujuh tahun lagi Demi mendapatkan Rahel Dan merasa tidak dicintai oleh suaminya Hatinya itu sangat senang sekali ketika dia melahirkan anak pertamanya Dan Leah berkata seperti ini Sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku Sekarang tentulah aku dicintai oleh suamiku Di dalam kejadian 29 ayat 32 Dan Leah menamakan anaknya Ruben Kenyataannya kehadiran anak pertama tidak mengubah perasaan Yaakub Yaakub tetap lebih cinta pada Rahel Bukan kepada Leah Leah pun kecewa Bapak Ibu Sarah Kemudian lahir anak yang kedua Dan Leah berkata Sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai Lalu diberikannya pula anak ini kepada aku Maka ia menamai anak itu Simeon Kejadian 29 ayat 33 Tapi kenyataannya air mata kembali menghiasi hari-hari Leah Karena dua anak tidak membuat hati Yaakub itu lebih cinta kepadanya Lalu Bapak Ibu Sarah Kalau kita tahu Kelahiran anak ketiga Leah mempunyai pemikiran mungkin ada pengharapan baru Masa sih mungkin tiga anak tidak mengubahkan hati suaminya Sementara waktu itu Rahel belum memiliki satu keturunan pun Lalu Leah berkata seperti ini Sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku Karena aku telah melahirkan tiga anak laki-laki baginya Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi Di kejadian 29 ayat 34 Tapi ternyata tiga anak tidak mengubahkan hati Yaakub kepada Leah Lalu Bapak Ibu Sarah Pada kelahiran anak laki-laki yang keempat Anak yang terakhir yang dikandung Leah Leah itu berserah kepada Tuhan Dan kalimatnya mulai berubah Leah berkata Sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan Kejadian 29 ayat 35 Nah disinilah Yadah atau bersyukur Kata pujian ucapan syukur Diungkapkan dari mulut seorang wanita Yang merasa tidak dikasih oleh suaminya Pada kelahiran anak keempat Leah bersyukur kepada Tuhan Dan menamai anak itu Yehuda Atau Yadah Suatu bentuk penyembahan Yang diajarkan oleh wanita Yang menurut kacamata dunia tidak beruntung Atau sial mungkin Dan itu diajarkan kepada kita semua Yaitu Leah mengajarkan suatu bentuk penyembahan tanpa syarat Menyembah Tuhan bukan karena mengharapkan sesuatu Menyembah Tuhan atau memuji Tuhan bukan karena Tuhan menjawab doa kita Menyembah Tuhan bukan karena apa yang dapat kita terima daripadanya Tetapi menyembah atau memuji Tuhan Karena dia itu memang Tuhan Mari saat ini kita seperti lihat Dia memuji menyembah Tuhan apapun alasannya Sekalipun yang ada di depan mata tidak seperti yang kita harapkan Sekalipun di depan mata sepertinya doa kita tidak dijawab Tetapi kepercayaannya kepada Tuhan itu tidak akan tergoyahkan Dan Bapak Ibu Saudara tahu Setelah itu ada juga tiga orang anak muda Yang dengan lantang dan berkata kepada Raja yang akan memasukkan mereka ke dalam api yang menyala Mereka berkata seperti ini Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami Maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu Dan dari tanganmu Ya Raja Tetapi seandainya tidak Hendaklah Tuhan ku mengetahui ya Raja Bahwa kami tidak akan memuja Dewa Tuhan ku Dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan ku dirikan itu Daniel 3 ayat 16-17 Siapakah tiga anak muda itu? Satrak, Mesak, dan Abedneku Tiga anak muda ini Yadah kepada Tuhan Yang menyembah Tuhan apapun alasannya Tuhan tidak menolong pun Dia tetap akan menyembah dan memuji Tuhan Dan bersyukur bahwa Tuhan itu baik Nah Bapak Ibu Saudara Yadah adalah berasal dari bahasa Ibrani Yang artinya menyembah dengan mengangkat tangan kepada Tuhan Di hari-hari yang semakin sulit ini di tengah dunia Yang semakin kacau dan tidak menentu Mari kita yadah kepada Tuhan Dengan mengangkat tangan kepadanya Menandakan penyerahan total Dan kepercayaan yang penuh kita Kepada setiap rancangan-rancangannya Sekalipun mungkin keadaan yang kita alami tidak baik Sekalipun tidak ada dasar untuk bersyukur Tetapi tetaplah berikan syukur kepada Tuhan Berikan pujian hanya kepada Tuhan Bukankah ada ungkapan saat kita mengangkat tangan Tuhan akan turun tangan Bapak Ibu Saudara Bapak Ibu Saudara Mungkin kita pernah mendengar sebuah lagu Dengan judul Semua Baik Semua Baik itu diciptakan oleh seorang yang bernama Budi Haryanto Mungkin kita punya pemikiran Orang yang menyanyikan atau orang yang menulis Menciptakan lagu Semua Baik ini Kehidupannya adalah baik-baik saja Tapi kalau kita tahu Budi Haryanto ini sampai akhir hidupnya Itu mengalami banyak hal masalah Ya hidupnya kekurangan Ya bahkan sakit hingga merenggut nyawanya Mungkin kalau kita bukan orang percaya Kita akan berkata tidak ada dasar untuk berkata Tuhan itu baik baginya Tapi istri dari Budi Haryanto ini bersaksi Sampai menjelang ajalnya Budi Haryanto mengajakan kepada istri dan anaknya Untuk bersyukur karena Tuhan itu baik Nah Budi Haryanto ini yadah kepada Tuhan Budi Haryanto ini mengatakan bahwa Tuhan itu baik Walaupun keadaannya tidak baik Bapak Ibu Saudara Dan Anda tahu Sepeninggalan Budi Haryanto Tuhan tidak pernah meninggalkan istri dan anaknya Dan sampai saat ini istri dan anaknya Ada di dalam pemeliharaan Tuhan Yadah yang diungkapkan oleh Budi Haryanto Dengan menyanyikan lagu Semua Baik Itu mempunyai pengaruh yang hebat Sampai saat ini Saat kita menyanyikan lagu ini pun Kita merasakan ada sesuatu Hal hadirat Tuhan yang menguatkan setiap kita Kita percaya bahwa saat kita Itu mau yadah kepada Tuhan Kita mengucap syukur dalam segala hal Itulah yang digendaki Tuhan Dan percaya kita akan punya kekuatan Lebih lagi mengikut Tuhan Bapak Ibu Saudara Bapak Ibu Saudara Bapak Ibu Saudara Seperti Sadrach Dan Abed Niko Dan seperti Budi Haryanto juga Tuhan Biar kami Tuhan punya kekuatan Untuk iadah bersyukur kepada Tuhan Dan kami akan semakin mengasihi Dan mencintai Tuhan Makasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya